Pemirsa dampak pandemi dirasakan paling berat oleh Bali karena sangat tergantung dari pariwisata. Namun sampai saat ini Bali belum pulih dibanding dengan provinsi lain. Pertumbuhan ekonomi Bali masih minus yaitu minus 2,91 persen YOY. Berkaca dari hal tersebut, maka saat inilah masyarakat khususnya pelaku usaha melakukan transformasi ekonomi. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Agus Pandewidura menilai saat Muscap Hipmiden Pasar mengatakan, jika melakukan transformasi ekonomi maka kondisi di Bali harus diubah terlebih dahulu, mengingat 80 persen sektor usaha di Bali merupakan sektor di bidang pariwisata. Sedangkan sektor pada ekonomi kerti saling berhubungan dengan pariwisata, sehingga ketika melakukan migrasi ekonomi maka perlu waktu dan cash flow. Sedangkan perputaran cash flow di Bali dinilai cenderung menurun dengan demikian yang dilakukan saat ini, masih dalam tahap memperkuat fondasi usaha hingga bisa nanti menjalankan sektor-sektor dalam ekonomi kerti. Sementara perbankan masih sulit dalam membantu likuiditas usaha para pengusaha, karena terganjal PMK 32 dan PMK 71, yang mana mengatur bagi pelaku usaha yang mengambil program restrukturisasi, agak sulitan mengakses permodalan kembali. Penyebabnya hutang pelaku usaha di Bali di atas 10 miliar rupiah dan omset pertahun di bawah 50 miliar rupiah. Ketika kita berbicara sektor usaha, itu kan 80% terkait dari pariwisata itu sendiri. Sedangkan yang di 6 karakter itu kan memang berhubungan. Nah jadi ini untuk diversifikasi memang butuh waktu untuk kita melakukan diversifikasi. Ketika kita melakukan diversifikasi, kita butuh cash flow. Nah saat ini kan memang perputaran cash flow di Bali yang agak cenderung menurun. Di sini ada dua obstacle yang terjadi ya. Pertama adalah terkait daripada PMK 32 dan PMK 71, di mana PMK 32 ini mengatur bagi usaha yang sudah mengambil restrukturisasi, di mana pengusaha di Bali ini hampir semuanya mengambil restrukturisasi kan. Ini tidak bisa lagi diatur untuk bisa menambah kredit atau top up. Dengan demikian perbankan juga melihat prospek usahanya, yang notabene di bidang pariwisata. Ia berharap PMK 32 yang telah berakhir 16 Desember 2021 dapat direvisi, yang mana dapat memfasilitasi pelaku usaha Bali yang lebih banyak berada pada skala menengah.